Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini Untuk saat ini, kalau aku lihat kamu lagi fokus pada dirimu sendiri ya Fokus pada karir, pada penyembuhan ya Saat ini kamu butuh waktu untuk sembuh dari rasa sakit hatimu dari seseorang Karena kalau aku lihat juga disini kamu lagi memanifestasikan keberlimpahanmu ya Kamu sedang berpositif thinking tentang keuangan, karir, seperti itu Ada seseorang disini yang berdealing dengan kamu Dia adalah sosok yang dulu pernah banyak sekali pilihan Selalu menghadirkan banyak pilihan dalam hubungan kalian Dan kalau aku lihat mungkin dia pernah melakukan one night stand dengan seseorang Entah ini dengan kamu atau dengan yang lainnya Dia ini cinta banget ternyata sama kamu Dia cinta banget, dia sayang banget sama kamu Bahkan unconditionally love Cuman memang karena ada halangan dan hambatan di antara kalian Sehingga hubungan kalian kayak hancur atau saat ini lagi berpisah seperti itu Tapi aku lihat segera akan ada suatu tindakan dari dia Untuk menghadapi halangan rintangan di antara kalian yang sempat ada Di hubungan kalian Dan dia ingin adanya union kembali bersama kamu Dia ingin adanya penyatuan kembali dengan kamu Karena dia merasa adanya koneksi jiwa di antara kamu dengan dia Dia ingin adanya suatu pernikahan bersamamu Pengen adanya keterikatan denganmu Ya karena disini dia sebenarnya masih cinta Bahkan kalau aku lihat disini ya Dia sering banget dikala dia lagi berpisah sama kamu kayak gini Kalau misalkan dia rindu atau keingat kamu Dia kadang-kadang suka mengulang kembali Atau membaca kembali ya Mungkin conversation atau chatan kalian selama ini Percakapan kalian selama ini Kalau misalkan dia sama kamu pernah teleponan ya Mungkin dia rekam Nah dia masih sering dengarkan sampai sekarang Untuk bisa tetap fokus juga dengan hidup dia Karena kalau aku lihat disini kan dia sering kepikiran kamu terus nih ya Untuk itu dia ini Sering menyibukkan diri dengan bekerja Kerja-kerja-kerja agar dia bisa Tidak terlalu fokusnya kamu aja Ke kamu aja gitu ya Memang dia ini dulu sempat banget Gampang banget terhasut dengan omongan-omongan orang tentang kamu ya Yang bilang kamu gak cocok dengan dia Atau ya banyak hal lah ya Ngejelek-jelekin kamu atau bagaimana Kali ini dia sudah tidak peduli Sudah tidak percaya lagi dengan omongan-omongan orang itu Ya sekarang dia hanya mengikuti apa kata hati dia Kalau misalkan perasaan dia memang Menginginkan kamu Maka yang dia tuju adalah kamu Dia berharap ya Dia bisa masih bisa untuk membagi cerita dengan kamu Berbagi cerita dengan kamu Masih bisa ada komunikasi ya Dan ya seperti dulu cerita-cerita seperti dulu Cerita santai ya Berbagi cerita apa yang pernah dialami Ya cerita-cerita baik yang pernah kalian alami Untuk saat ini kalau aku lihat Dia belum bisa untuk melepaskan kamu Atau pergi dari kamu Karena disini pun Sampai detik ini dia masih sering kepikiran kamu terus Dan kalau aku lihat disini juga ada five of sorts Ada situasi dimana kalian dari awal Sampai saat ini mungkin jarang sekali ada komunikasi Ya komunikasi kalian buruk Sehingga menimbulkan banyak konflik Banyak ketidaksepakatan Banyak sekali kesalahpahaman diantara kalian Bahkan saat ini kalau aku lihat Keadaan hubungan kamu dengan dia sedang berpisah Atau mungkin sudah ada perceraian Karena apa yang pernah dia lakukan ke kamu Atas tindakan dia yang pernah berselingkuh dari kamu Dan melakukan banyak sekali kecurangan terhadap kamu Bahkan dia ini punya perilaku Mungkin suka merusak diri sendiri Entah apa yang pernah dia lakukan Mungkin suka menenggelamkan dalam Minum minuman keras Atau narkoba Atau ya main perempuan Atau gonta ganti pasangan Seperti itu ya Sehingga disini kamu mungkin sudah lelah dengan dia Maka dari itu kamu disini memilih keputusan Untuk berpisah dari dia Dan Apa namanya Kamu kayak Nggak mau lagi memberikan kesempatan ke dia Karena kamu tahu bahwa Apa yang pernah terjadi diantara kalian Ini benar-benar parah Masalahnya sangat parah Apalagi disini aku lihat ada Ace of Pentacles Banyak sekali Apa ya Keserakahan yang dia miliki Kalau aku lihat disini Dia ini orangnya serakah Orangnya egois juga Terus juga cemburuan pula Kalau aku lihat disini ya Jadi mungkin kamu sudah nggak tahan dengan orang ini So Aku lihat disini kamu pun Memilih untuk Lebih baik meninggalkannya Apalagi selama ini dari awal kamu Kenal dengan dia Atau dari awal kamu Menjalani hubungan dengan si dia ini ya Kamu itu jarang banget diberikan quality time Jarang banget diperhatikan Kamu sering banget diabaikan Atau tidak diperdulikan oleh dia Karena dia terlalu sibuk pada Hidupnya sendiri Pada karir Keuangan Dan masalah pribadi dia Sehingga kamu sering banget dianggurin Sejujurnya Dari awal dia bertemu dengan kamu Dia itu Kalau aku lihat Memang Belum siap untuk berkomitmen Belum ada kesiapan dari dia Untuk berkomitmen Tapi sejujurnya Saat bersama kamu Itu dia merasa happy Merasa gembira Adanya hadirmu dalam hidupnya Itu happy Dan dia itu kenalan sama kamu Berkenalan dengan kamu Itu karena spontan aja Kayak mungkin Tiba-tiba kamu Dari media sosial Misalkan ya Tiba-tiba kamu DM dia Terus atau Tiba-tiba dia lagi scroll-scroll Eh Ngeliat nih Ada foto kamu Kamu cantik Mungkin Akhirnya dia kenalan sama kamu Jadi itu tuh sebenarnya spontan aja Tanpa direncanakan ya Tanpa ada niatan tertentu Atau tanpa tujuan ke masa depan gitu Jadi cuman Ya spontan Kenalan Terus eh taunya Enak Enak diajak ngobrol Akhirnya disini Baik kamu Ataupun dia sama-sama Menikmati momen-momen Saat kalian Apa Menjalin suatu Komunikasi Atau Berinteraksi Dalam suatu hubungan Kayak gitu ya Jadi Kalau aku lihat memang Itu hanya spontanitas Di awalnya Tidak ada niatan Untuk berkomitmen Seperti itu Makanya disini Mungkin kamu merasa Kayak sering banget Dianggurin ya Sama dia Sering banget Kayak diabaikan Tidak diperhatikan Seperti itu ya Karena itu Memang gak ada niatan Dari dia kayak Masih apa ya Kayak gak yakin gitu loh Untuk berkomitmen Dengan kamu Gitu ya Dan setelah Apa yang terjadi Disini Kalau aku lihat Kamu kecewa banget Atas tindakan dia Yang spontanitas ini ya Mungkin kamu sudah Banyak berharap Sama dia Atau bagaimana ya Tapi ternyata Dia tidak bisa Memenuhi harapan Kamu selama ini Sehingga mungkin Kamu disini sudah kecewa Kamu sudah kehilangan Kepercayaan terhadap dia Dan aku lihat disini Dia merasakan bahwa Dia sudah kehilangan Kepercayaan dari kamu Kayak sudah ada Sikap Membatasi diri Dari kamu Ke dia Kayak gitu Sehingga saat ini Dia kayak Diabaikan oleh kamu Dia diabaikan oleh kamu Terus kehilangan Kepercayaan dari kamu Kamu sudah sakit hati Banget sama dia Dan Saat ini tuh Kalau aku lihat Dia lagi bingung Harus bagaimana Untuk memperbaiki Kesan dia Terhadap kamu Eh kebalik ya Kesan kamu terhadap dia Kesan kamu terhadap dia Karena dia Sini kan Kayak Ya hanya kayak Tindakan impulsif doang Kayak gak ada keseriusan Gitu ya Nah jadi Kalau setelah Setelah dia pikir-pikir Ternyata Apa sih yang kamu inginkan Kamu hanya ingin Menginginkan hubungan yang sehat Kamu menginginkan Adanya komitmen Dalam hubungan Sehingga Dia tahu Dia sadar Dia tahu banget Bahwa kalau misalkan Mau balikan lagi sama kamu Atau mau memperbaiki Hubungan dengan kamu Maka dia harus menghilangkan Atau menyembuhkan Luka-luka yang pernah Dia torehkan ke hatimu Ya yang membuat kamu Cewa Yang membuat kamu sedih Dia harus bisa Atau bersedia Memperbaiki luka Yang sebelumnya Telah Dia berikan Kemudian Dia juga harus Menghilangkan karma buruk Dari hubungan-hubungan Dia Ke kamu Atau Ya hubungan dia Sebelum kamu Mungkin dia pernah selingkuhkan Ya Jadi dia harus Menyelesaikan dulu Karma-karma dia Terhadap kamu Dan Kalau aku lihat Saat ini tuh Dia merasa bahwa Dia kayaknya sekarang Punya saingan Ya Dia menganggap Entah mungkin Sikap kamu yang Menunjukkan perubahan Seperti kayak Udah Memiliki Apa ya Memiliki pasangan lain Gitu ya Sehingga dia menganggap Bahwa saat ini tuh Dia kayak punya saingan Gitu Ya dia Kalau mau datang lagi Ke kamu Nampaknya dia harus Bersaing Atau berkompetensi Dengan Yang lainnya Untuk mendapatkan Perhatian kamu lagi Sedangkan Kalau misalkan Orang baru kan Mungkin Dia berpikir bahwa Kalau orang baru kan Memang Belum punya Kesalahan ya Sama kamu Sehingga mungkin Akan gampang Untuk menarik Perhatian kamu Tapi kalau sedangkan Dia disini Orang lama Kamu Yang dimana Dia pernah Menorehkan Luka Di hatimu Menorehkan Rasa sakit Di hidupmu Sehingga dia kayak Takut gitu loh Untuk bertindak Secara terang-terangan Atau bertindak Secara gegabah Sama kamu Takutnya Kamu semakin Ilfil Semakin marah Sama dia Semakin akan Menjauh dari dia Sedangkan disini Dia masih menginginkan Kamu Masih mengharapkan Kamu Untuk bisa kembali Kepada dia Makanya pergerakannya Mungkin kayak Terlihat Sangat-sangat Apa ya Kecil sekali Karena itu ya Ada rasa bersalah Sama dia Dari dia Terhadap kamu Terus itu juga Ada rasa gak enak Ada rasa malu Ke kamu Sehingga Pergerakannya itu Sangat lambat banget Bahkan mungkin Kelihatnya kayak Gak ada pergerakan Padahal sebenarnya Saat ini tuh Dia sedang mencoba Untuk bergerak Cuman karena Dia tahu Dia pernah melakukan Hal yang tidak Pantas ke kamu Atau melakukan Apa Membuat kamu Membuat kamu Sakit hati Sehingga disini Dia tidak mau Mengulang hal yang sama Sehingga kamu nantinya Akan berperspektif Lebih parah dari ini Gitu ya Dia justru malah Akan dijauhi oleh kamu Atau dibenci oleh kamu Gitu Sehingga Dia benar-benar Sangat-sangat Hati-hati banget Dalam mengambil keputusan Atau bertindak Terhadap kamu Ya Dan apalagi disini Kalau aku lihat Sejujurnya Saat ini tuh Dia lagi Mengisolasi diri dia Dari Hubungan-hubungan Toksik Atau apapun Karena dia Benar-benar Menyesali Atas apa Tindakan yang pernah Dia lakukan Terhadap hubungan ini Dia tidak mau lagi Mengulang Situasi yang sama Seperti dulu Kalau aku lihat disini Dia sedang Mengintropeksi diri Sedang mengevaluasi Apa yang telah terjadi Selama ini Dan Ya Cari solusi Gimana caranya Untuk memperbaiki Keadaannya Ya Setelah apa Yang telah terjadi Setelah dia Mengisolasi diri Mengevaluasi diri Kalau aku lihat Nanti juga Akan ada kesadaran Dari dia Setelah refleksi Setelah menarik diri Dari Halaya ramai Ini sebenarnya Mengisolasi dirinya Juga Dari Hubungan yang lainnya Juga loh Ya pasangan dia Yang sebelum-sebelumnya Yang pernah dia Hadirkan dalam Perselingkuhan Hubungan kalian itu Ya Bahkan dengan kamu juga Dia mengisolasi diri Dia tidak mau Bertemu dengan Masyarakat luar Ya paling cuman kerja Gitu ya Kerja Terus itu Mungkin ya Kalau memang Dia pengen Berkumpul dengan temannya Berkumpul dengan temannya Gitu Tapi gak Gak sesering dulu Kalau dulu Mungkin sering Sering banget Makan mungkin Setiap malam Gitu ya Kalau ini gak Jadi intinya Dia itu kayak Benar-benar Mengisolasi diri Dari dunia luar Gitu ya Bahkan dengan kamu Nah setelah Nanti dia menemukan Kesadaran diri Setelah refleksi ini Dia akan memulai kembali Untuk Memperbaiki hubungan Dengan orang yang memang Dia cintai Sesuai dengan Apa kata hati dia Nah siapa sih orang yang Dia cintai Kalau aku lihat Ini kamu Ya Dia akan datang lagi Untuk memperbaiki hubungan Dengan kamu Karena disini Kalau aku lihat Ada Penyesalan Yang sangat besar Dari dia Karena gini Sebenarnya kamu itu Selama ini ya Sudah memberikan dia Banyak peluang Atau banyak Kesempatan Untuk berubah Untuk memperbaiki diri Untuk memperbaiki hubungan Dimana mungkin Selama ini dia selingkuh Tapi kamu selalu maafkan Kamu selalu terima lagi Itu kesempatan Yang sebenarnya Kamu berikan ke dia Tapi dia selalu Melewatkan peluang itu Dia selalu tidak Mengambil Peluang itu Dia tidak bertindak Ya Pada apa yang seharusnya Dia lakukan Padahal disini Kamu sudah memberikan Kesempatan Tapi tidak dia ambil Sehingga dia Saat ini ya Hanya bisa merasakan Penyesalan Kalau aku lihat disini Karena dia dulu Sering banget ya Cari-cari Apa namanya Pasangan lain ya Suka ngejer-ngejer Peluang-peluang Atau cari-cari Pasangan lain Di luar sana Dan karena ini ada Chaser Aku lihat disini Setelah apa yang terjadi Kamu mungkin sudah Muak dengan dia Kamu sudah Menarik diri dari dia Sikapmu sudah berubah Sama dia Padahal disini dulu Kamu selalu Menerima dia Selalu tulus sama dia Ya selalu Memaafkan dia Tapi setelah Tindakan yang Kamu berikan ke dia Atau sikap yang Kamu tunjukkan ke dia Itu akhirnya Dia sadar Akhirnya disini Dia menyesal Atas tindakan dia Aku lihat disini Dia tidak mau lagi Terlibat dengan Orang-orang yang Dulu pernah dia kejar-kejar Dia tidak mau lagi Mengejar-mengejar Mengejar Orang-orang yang Dulu menjalin hubungan Dengan dia Atau Bahkan Mengejar-ngejar Di kemudian hari Cari-cari Pihak ketiga Di antara kalian Disini kalau aku lihat sih Ya kayak udah insap lah ya Udah insap kayak gitu Karena gini Aku lihat bahwa Dia ini kayak Sudah mulai khawatir Bahwa dia sudah terlambat Untuk mengambil Keputusan atau tindakan Terhadap kamu Ya ini Karena kamu sudah terlanjur Kecewa banget sama dia Terus itu kamu udah Menunjukkan bahwa Kamu mungkin Sudah tidak mau lagi Memberikan kesempatan ke dia Ya kamu mungkin Sudah pergi jauh Dari dia Kamu sudah mungkin Sudah memblokir dia Atau bagaimana Sehingga saat ini tuh Dia melihat dari Tindakan dan sikap Kamu itu kayak Waduh kayaknya aku udah Terlambat deh Untuk mengambil Tindakan atau keputusan Kembali lagi bersama kamu Makanya disitu Dia Menetapkan hati Bahwa dia tidak mau lagi Menghadirkan Pihak ketiga Di antara kalian Dia tidak mau lagi Mengejar-mengejar Mengejar-mengejar Pihak lain ya Di luar sana Dia ingin memperbaiki Koneksi di antara kalian Dia ingin memperbaiki Keadaan ya Di antara kalian Dia ingin Apa Ya dia ingin Memperbaiki Hubungan di antara kalian Ya Energia kuat banget ya Disini ada Top party juga ya Jadi dia menghadirkan Pihak ketiga Pihak ketiga inilah Yang menghalangi Kalian untuk bersama Ya Karena Selama ini Dia selalu menghadirkan Pihak ketiga Sehingga Pihak ketiga itulah Yang menyambut tase Atau menghasut dia Akhirnya kalian Selalu hubungannya itu Putus nyambung Putus nyambung Atau on off Selalu hubungannya itu Tidak bisa langgeng Tidak sulit Untuk bisa bersama Gitu ya Karena ada pengaruh Dari pihak ketiga Padahal disini Dia sebenarnya tahu Bahwa Dia itu punya Hasrat sama kamu Punya gairah yang kuat Sama kamu Punya chemistry Yang kuat dengan kamu Tapi karena Pengaruh dari pihak ketiga Dan ya Gara-gara dia juga Menghadirkan pihak ketiga Jadi hubungan kalian Berantakan Seperti itu Jadi Kalau aku lihat Sampai sekarang Dia masih memiliki Hasrat gairah Yang kuat sama kamu Makanya disini Dia ingin memperbaiki Hubungan lagi dengan kamu Dan dia lihat Kamu justru malah Memilih untuk move on Atau memilih untuk pergi Sehingga disini dia Aduh Harus gimana nih Cari cara Bila perlu cepatnya Tapi juga tepat Gitu ya Di saat ini tuh Dia benar-benar Mengevaluasi diri Dan cari cara Ya Cari solusi Dari Apa yang telah terjadi Sekarang Gitu Jadi kalau aku rasa Ini yang dia sedang Rasakan Dan ini yang sedang Dia lakukan Ya Oke Aku rasa cukup Mudah-mudahan resonate Untuk zodiacnya Disini ada Aquarius Libra Dan Gemini Capricorn Taurus Dan Virgo Leo Aries Sagittarius Cancer Scorpio Dan Pisces Energi paling kuat Disini ada Aquarius Jadi ke-12 zodiac Ada semua Dalam pembacaan ini So Gak usah dibuat pusing Kalau ini ceritanya Sama dengan keadaan kalian Maka ini pembacaan Memang untuk kalian Ya Ini alfabetnya Kalau alfabet ini ada Di nama kamu Dan nama dia Ya berarti ini memang Managing untuk kalian Ya Oke Aku rasa cukup Untuk pembacaan kali ini Mudah-mudahan resonate Kalau belum resonate Ya udah gak usah dipaksakan Salam sehat Untuk kalian semua Dan bye-bye Terima kasih telah menonton